bismillahirrahmanirrahim oke, terima kasih hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang virtual screening virtual screening itu juga atau penapisan secara virtual kita menapiskan banyak senyawa tapi secara virtual artinya kita menggunakan aplikasi komputer ini ada satu e-book yang menurut saya sangat bagus untuk kita jadikan referensi judulnya virtual screening principle virtual screening principle challenge and practical guidelines ada 17 bab dalam e-book ini tapi tentu saja saya tidak akan menjabarkannya, saya hanya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting dalam virtual screening ini misalnya ini saya sudah tandai, kemungkinan saya hanya akan membahas bab 1, 2, 3, dan 4, dan 5 gitu ya nah, di bab 1 bab 1 ini di bab 1 kita bicara tentang konsep dasarnya tentang virtual screening virtual screening itu juga seringkali disebut virtual HTS 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 ya high throughput screening virtualnya tapi VHTS jadi virtual screening disebutnya VHTS HTS itu apa? kalau HTS itu sebenarnya adalah suatu metode untuk mengetahui aktivitas suatu senyawa dengan menggunakan uji sebenarnya uji in vitro tapi dilakukannya secara robotik massal dan terotomatisasi sekarang di industri banyak yang menggunakan metode ini untuk menguji banyak senyawa mengetahui berapa banyak senyawa yang aktif nah bedanya apa dengan virtual screening ya dengan virtual screening kalau di HTS berarti kan kalau kita mau menguji nih misalkan sebagai anti sebagai pemblok enzim AC misalkan maka enzim AC nya harus ada senyawa yang di ujinya juga harus ada karena pada dasarnya ini adalah uji in vitro tapi kalau dengan virtual screening kita bisa menguji tanpa kita punya enzimnya tanpa kita punya senyawa realnya kita cukup punya database senyawanya saja kita bisa uji nah ini yang dimaksud dengan virtual screening nah virtual screening itu sebenarnya suatu upaya untuk menemukan senyawa-senyawa yang ada di alam yang jumlahnya sangat berlimpah jadi di alam di seluruh di alam kita itu diperkirakan ada sekitar 10 pangkat 60 senyawa 10 pangkat 60 senyawa dan saat ini yang digunakan sebagai obat ya senyawa yang existing sebagai obatnya itu hanya sebagian kecil saja ya sebagian sebagian besar yang lain mungkin belum diketahui strukturnya seperti apa atau belum diketahui aktivitasnya seperti apa nah virtual screening itu berusaha menyaring dari senyawa-senyawa yang ada di alam ini secara umum untuk digunakan untuk tujuan pengobatan tertentu mana sih yang ada aktivitasnya ya dari menyaring itu dari virtual screening itu nanti diharapkan kita punya sekelompok kecil senyawa yang aktif atau yang disebutnya heat compounds ya jadi dari virtual screening nanti dihasilkan namanya heat compounds gitu ya jadi virtual screening itu menyaring banyak senyawa dengan metode tertentu nanti kita dinyatakan sekian senyawa aktif nah sekian senyawa yang aktif itulah yang kemudian disebut sebagai heat compound senyawa heat ya itu itu sekedar pendahuluannya nah kemudian ini ada konsep drug likeness and lead likeness nanti di di bab 2 juga dibahas drug likeness and lead likeness ya drug like drug likeness itu biasanya di sudah pernah ya di kalian belajar tentang drug likeness itu dijabarkan oleh misalkan dinyatakan oleh Lipinski rule of 5 menyatakan bahwa drug likeness itu akan memiliki 4 4 kriteria diantaranya 4 kriteria dari aturan 5 kriterianya hanya 4 sebenarnya tapi aturannya merupakan kelipatan 5 gitu ya yang pernah kalian pelajari bahwa drug likeness itu akan memiliki bobot molekul kurang dari 500 nah ini drug likeness bobot molekulnya kurang dari 500 kemudian lipofilisitasnya dinyatakan dengan log P itu kurang dari 5 kemudian ada HBA HBA nya kurang dari 10 HBA itu hidrogen bond akseptornya kurang dari 10 kemudian apa namanya HBD nya hidrogen bond donornya kurang dari sama dengan 5 nah itu yang utamanya tapi kemudian ada tambahan aturan lagi bahwa ada number of rotated table bond jadi jumlah ikatan yang bisa berotasinya jumlah yang bisa berotasinya itu kurang dari 10 dan ada polar surface area area permukaan yang polarnya kurang dari 150 armstrong kuadrat itu kriteria drug likeness jadi suatu obat itu memungkinkan untuk jadi obat bila memenuhi kriteria ini itu sangat mungkin untuk dijadikan sebagai obat mudahnya seperti itu dikatakan drug likeness kemudian ada istilah lagi ada lead likeness lead likeness itu biasanya apa sih bedanya ya ini untuk kemungkinan untuk dikembangkan jadi lead kalau ini kan kemungkinan untuk dikembangkan jadi obat ini kemungkinan jadi lead lead compound lead compound itu yang anda tahu bahwa yang namanya lead compound itu adalah senyawa yang sudah diketahui memiliki aktivitas tapi untuk dijadikan obat jadikan molekul obat itu masih perlu banyak opti optimasi melalui namanya desain obat nah di tahap desain obat itu lead harus dioptimasi lagi supaya jadi bisa jadi obat atau jadi NCA new chemical and entities nah batasan dalam lead likeness itu biasanya lebih lebih apa ya lebih ketat jadi kriterianya itu lebih lebih ketat dibandingkan drug likeness kenapa ya karena lead itu untuk jadi obat dia harus dioptimasi lagi nah dengan memberikan batasan yang lebih ketat itu harapannya nanti ketika untuk dikembangkan jadi obat masih punya ruang untuk memodifikasinya misalnya misalnya di lead lead likeness suatu senyau itu dikatakan dia bersifat lead likeness antara lain obat molekulnya kurang dari 350 padahal kalau obat kurang dari 500 ya kenapa ya artinya kan lead ini kan nanti harus kalau untuk dikembangkan jadi obat maka dia harus dioptimasi misalkan kita menambahkan atom menambahkan menambahkan atom-atom yang lain berarti kan menambah bobot molekulnya juga harapannya dengan menambahkan nanti pada saat optimasi kita menambahkannya masih punya ruang untuk menambahkan jadi tetap nanti deraknya kurang dari 500 sama begitu pun dengan log P log P dikatakan kurang dari 3 ya nanti kalau misalkan kurang polar bisa ditambahin gugus polar tapi nambahin gugus polarnya nanti akhirnya dia tetap kurang dari sama dengan 5 misalkan kemudian ini HBA-nya juga sama HBD-nya kurang dari 3 HBA-nya kurang dari 8 polar surface area-nya kurang dari 120 number of protectable bond-nya 8 kemudian structural filter-nya nah lead likeness itu karena ini biasanya jadi saringan awal jadi kalau kita misalkan punya senyawa dari database kita pertama menyaringnya adalah sebagai lead likeness nah menyaring lead likeness selain kriterian di atas kita juga menghilangkan misalkan gugus yang reaktif kemudian agen-agen yang membahayakan kemudian ada heater ada istilah heater ya sesuatu yang mungkin kurang dihindari disini nanti di sebenarnya lebih detail kalau Anda lebih detail baca disini ada keterangannya reactive group atau gugus-gugus yang reaktif itu yang seperti apa dimana ya itu prinsipnya jadi pertama di pendahuluannya seperti itu saja nanti untuk mencari apa namanya senyawa-senyawa reaktif gugus fungsi yang reaktif itu seperti apa yang dia cenderung jadi heater itu seperti apa nanti di buku ini saya pernah menemukannya tapi saya lupa lagi nanti bisa dicek lagi nah yang kedua nah dalam virtual screening itu bahan baku yang utama yang kita perlukan adalah adanya database senyawa kita gak mungkin melakukan virtual screening tanpa database senyawa nah database itu dari mana database senyawanya banyak ya jadi saat ini banyak sekali terdapat database senyawa saya sudah merangkum menuliskannya juga nah banyak website yang disana kita bisa lihat database senyawa nah senyawa-senyawa itu dari mana sih sumbernya biasanya database senyawa itu adalah hasil dari sintesis kombinatorial yang dilakukan oleh industri farmasi jadi industri farmasi itu industri farmasi di dunia itu aktif selalu mengembangkan berusaha untuk menemukan obat baru nah untuk menemukan obat baru salah satu caranya adalah dengan membuat perpustaka membuat senyawa mensintesis senyawa-senyawa baru secara kombinatorial ini beberapa database yang bisa kita gunakan misalkan kita bisa menggunakan sync sync docking misalkan kita bisa cari sync docking bisa nah ini ini sync docking dia merupakan sumber dari banyak senyawa nah kita bisa lihat misalkan di katalognya disini ada katalognya nah kita bisa search katalog mengandung substan atau senyawa yang dapat dibeli biogeneticity and beactivity from their katalog membership sebenarnya bisa dibeli tapi untuk mendapatkan database-nya kita tidak harus membeli atau kita bisa lihat substance kalau ini bisa untuk mengetikkan untuk mencari senyawa nah ini bisa di browse ini ini adalah nama-nama dari penyumbangnya penyumbang database database yang ada di senyawa ini misalkan kita bisa coba satu nah ini senyawanya ini contoh senyawa yang disumbangkan oleh perusahaan OnePlus Camp ini senyawanya seperti ini bisa di brush off silakan nanti di explore lagi senyawanya banyak ini setiap senyawa yang disimpan dalam sync punya kode tersendiri jadi kalau misalkan nanti dari hasil virtual screening kita menemukan misalnya senyawa ini aktif terbukti aktif kemudian kita ingin menguji secara in vitro misalkan secara in vitro atau secara in vitro berarti kan kita butuh zatnya zat realnya kita bisa beli yang berarti senyawan kita beli kodenya ini seperti itu itu database jadi bahan utama yang diputuhkan dalam ini adalah berbentuk database kemudian database ini bentuk filenya bisa bermacam-macam tapi biasanya yang paling sering digunakan adalah database dalam bentuk smile nama filenya jadi file smile senyum nama file smile ini contoh smile atau dalam bentuk inchi inchi isomerism ini nanti tergantung tapi biasanya kita akan dapatnya ada smile ada juga yang sdf nah setelah kita punya database apakah bisa langsung kita masukkan ke aplikasi aplikasi tertentu untuk virtual screening dan kemudian langsung di akhir kita dapat hitsnya untuk langsung dapat hitsnya ternyata tidak kita perlu preparasi jadi database dari zink yang kita download di zink itu harus kita preparasi terlebih dahulu kenapa aku harus di preparasi ya karena bisa jadi senyawa-senyawa disini double ya ada duplikat ini ngapain kita misalkan seribu senyawa tapi sekian seribu senyawa itu sebenarnya adalah lebih banyak duplikatnya kemudian mungkin juga ada senyawa yang ikatannya salah kemudian mungkin juga ada senyawa yang unorganic kemudian ada senyawa yang mungkin mengandung gugus yang tadi gugus yang sangat reaktif atau mengandung heater nah ini biasanya di screening di awal jadi disaring dulu ya pada saat preparasi ini selain itu juga kita mungkin perlu preparasi dalam hal konformasi tiga dimensinya jadi tahapan secara umum dalam virtual screening itu ada ligand preparation harusnya disini berarti database dulu ya kita punya database semuanya lengkap kemudian ada ligand preparation kemudian baru virtual screening kemudian kita hasilkan hits compound nah kita analisis apakah hits compound ini mutunya kualitasnya baik atau tidak apakah layak untuk dilanjutkan ke penelitian selanjutnya atau tidak nah ini perlu di perlu di analisa tetap kita yang harus menalisanya ya pertimbangan awal untuk menscreening tadi dari database untuk menscreening database biasanya dilakukan itu tadi kita bisa menggunakan lead likeness atau drug likeness ini kita bisa menggunakan kriteria lead likeness misalkan senyawanya bobot molekulnya terlalu besar buang dari awal kita buang duluan tidak usah di running di aplikasi virtual screening misalkan bobot molekulnya terlalu besar kemudian boleh pakai yang data yang tadi boleh ada yang di tabel ini sebenarnya ada beberapa pendekatan misalkan di Pinskey dia kan untuk drug likeness kriterianya seperti ini kemudian ada orang yang menyarankan oke turunkan kriterianya jadi kriterianya lebih ditekan lagi supaya nanti ketika lead itu akan dikembangkan jadi obat didesain menjadi obat kita masih punya ruang untuk mengimprovisasinya penyakit beri yang dikakit 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 saya ingin menunjukkan ada yang kriteria gugus fungsi yang sebaiknya kita buang saya lupa posisinya dimana ini tadi selain kan kita menyaring awal database itu kita saring di awal yaitu dengan pertama dengan drug likeness kemudian drug likeness atau lead likeness kemudian yang tidak diinginkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan, tadi misalkan ada yang unorganic, kemudian apa lagi mengandung gugus fungsi yang gugus fungsi yang sangat reaktif oke kita lanjut saja nanti semoga ketemu lagi berikutnya kita lanjutkan virtual screening kita anggaplah kita sudah punya database kita sudah punya database kemudian kita mau melakukan virtual screening lakukan preparasi database selanjutnya virtual screeningnya mau seperti apa nah secara umum virtual screening itu sebenarnya ada dua metode sama seperti kita waktu belajar CADD komputer edit drug design di virtual screening itu juga ada yang namanya ligand based virtual screening ligand based virtual screening virtual screening ini adalah suatu pendekatan untuk mengetahui identifikasi berdasarkan knowledge dalam virtual dalam ligand based virtual screening ini diasumsikan bahwa setiap molekul yang memiliki struktur yang mirip atau hampir sama maka dia akan menghasilkan akan menghasilkan efek biologis yang hampir sama pula itu asumsinya suatu senyawa satu kelompok senyawa dengan struktur yang mirip maka akan menghasilkan efek yang yang mirip maka dalam ligand based virtual screening datenar untuk pen-screeningannya itu di-screening itu berdasarkan apa berdasarkan kemiripan kemiripan struktural atau kemiripan deskriptor yang biasanya sering digunakan nah seperti di HKS HKS itu kan berdasarkan kemiripan deskriptor ya sifat-sifat fisiko dunia nah HKS juga bisa menjadi salah satu cara untuk virtual screening jadi kalau misalkan kita sudah punya persamaan HKS yang sudah divalidasi sudah valid nah kemudian kita punya sekian ribu senyawa silahkan di-screening dengan HKS tersebut bisa kemudian nah ini dasar yang biasanya paling sering digunakan dalam LBVS atau Ligan-Based Virtual Screening itu dasarnya adalah dengan menggunakan deskriptornya nah dalam virtual screening ini biasanya harusnya digunakan deskriptor yang banyak jadi kita bisa mengidentifikasi jenis kemiripannya jadi gimana ya jadi maksudnya kalau misalkan kita ingin mengidentifikasi mana sih senyawa yang aktif atau tidak kita itu harus memberikan menyebutkan ciri-cirinya sedetail mungkin misalkan kita ingin mencari jadi mencari senyawa aktif itu kayak misalkan mencari satu orang satu orang di tengah kerumunan nah orang yang kita suruh untuk mencari orang tersebut itu sebenarnya belum pernah kenal maka gimana caranya supaya orang yang kita suruh mencari itu bisa mengenali orang yang kita cari maka kita berikan sifat-sifat ciri-ciri dari orang yang kita cari itu seperti apa kita sebutkan cirinya sebanyak mungkin misalkan oh badannya tinggi warna kulitnya putih hidungnya mancung kemudian rambutnya panjang jalannya cepat dan lain sebagainya nah itu sebagai deskriptor maka semakin banyak deskriptor yang kita gunakan kemungkinan untuk mendapatkan senyawa yang benar itu menjadi lebih baik artinya senyawa yang benarnya itu senyawa yang memang memiliki aktivitas itu ya itu untuk LB VS ini misalkan ada contoh ya kan prinsipnya tadi berdasarkan senyawa yang mirip senyawa dengan struktur yang mirip maka akan menghasilkan respon atau efek biologis yang mirip tapi apakah benar demikian sebenarnya tidak selalu gitu ya orang yang memiliki ciri-ciri yang sangat mirip tapi belum tentu dia yang kita cari ya kan nah itu contohnya ini tiorpan dan retrotiorpan hanya berbeda pada gugus amida ya dan memiliki aktivitasnya aktivitasnya pada termolisin dan NEP2411 reseptor itu sama kemudian bisa dianggap sama tapi ternyata ketika diaktivitasnya diuji pada enzim AC ternyata dia sangat berbeda ini misalkan tadi asumsinya struktur yang mirip akan menghasilkan respon biologis yang mirip nah ini tiorpan dan retrotiorpan saya hanya ingin ini hanya ingin membuktikan bahwa sebenarnya kita bisa salah gitu ya menggunakan kemiripan itu untuk men-screening suatu senyawa ini karena ini misalkan ini tiorpan dan retrotiorpan perhatikan bedanya hanya di disini hanya disini bedanya di apa ya posisinya hanya beda satu beda posisi ini aja ya nah ini bedanya kecil secara struktur sebenarnya perbedaannya cukup kecil tapi ketika kita lihat aktivitasnya pada termolisin dan neb 24.11 reseptor bagaimana konstanta inhibisinya ya 1,8 2,3 oke lah hampir mirip ada perbedaan sedikit konstanta inhibisinya untuk termolisin hampir mirip juga ternyata ya tapi ketika pada neb bagaimana dengan neb sama 0,019 mikromolar ini disini 0,023 mikromolar ini juga hampir sama jadi aktivitasnya pada termolisin dan neb ini hampir sama tapi pada AC yaitu angiotensin converting enzyme bagaimana ternyata tiurpan itu konstanta inhibisinya 0,14 tapi pada retrotiorpan itu lebih dari 10 mikromolar jauh ya oke nah ini sangat jauh bedanya nah ini cukup memberikan kita kesimpulan bahwa kalau kita melihat obat itu mungkin punya selektivitas tertentu ketika beda beda struktur sedikit bisa jadi efek yang dihasilkan perubahannya tidak sedikit contohnya pada kasus AC ini ya itu jadi gimana dong LBVS itu jelek tidak selalu tidak selalu jelek punya kelebihan kekurangan dalam kasus ini misalkan kita mau men sintesis termolisin termolisin dengan seperti ini aktif AC nyawa untuk termolisin dan NEP itu masih bagus ini ternyata perbedaan struktur sedikit tidak berpengaruh tidak apa tidak terlalu apa ya efeknya tidak terlalu besar tapi ketika ini harus beda maka ya untuk apa ya namanya dari LBVS berarti hasil LBVS bisa dipercaya atau enggak ya relatif makanya tetap kita biasanya dalam virtual screening atau dalam mendesain suatu obat menemukan upaya menemukan obat baru itu kita tidak cukup dengan menggunakan satu aplikasi kita perlu konfirmasi tidak cukup juga dengan hanya satu pendekatan misalkan LBVS saja itu enggak cukup kita perlu yang kita harus coba kombinasi untuk saling mengkonfirmasi hasilnya ini ini yang LBVS contohnya seperti itu biasanya didasarkan pada deskriptor nah deskriptor seperti yang kalian tahu di LKSI itu ada deskriptor satu dimensi deskriptor dua dimensi deskriptor tiga dimensi nah biasanya dalam virtual screening deskriptor satu dimensi itu biasanya digunakan untuk penyaringan awal jadi tadi sudah ligan preparation sudah disaring di awal juga disaring lagi pakai deskriptor satu dimensi karena deskriptor satu dimensi kemudian baru kemudian deskriptor dua dimensi untuk benar-benar melihat kemiripan strukturnya selain ligan based virtual screening juga ada yang kedua adalah structure based virtual screening ini sebelum ke structure based virtual screening ini teknik virtual screening ini salah satu metode untuk mengukur kemiripan selain deskriptor kalau deskriptor kan sifat-sifat biasanya sifat-sifat fisikokimia jadi sifat-sifat struktur kimianya hampir mirip biasanya deskriptor juga hampir mirip nilainya kemudian masih di lbvs atau ligand based virtual screening itu juga ada dengan mengukur ukuran-ukuran kemiripannya salah satu ukuran kemiripan yang secara langsung digunakan bisa digunakan misalkan adalah tanimoto dice and cosine coefficient coefficient tanimoto dice and cosine yaitu 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 Terima kasih. Terima kasih. Outcome of virtual screening is very much method, target, and data set dependent. Jadi, hasil dari virtual screening itu sangat tergantung pada metode, target, dan data set. Terima kasih. Terima kasih. Nah, bagaimana sih memvalidasinya? Nanti untuk validasinya kita jelaskan di air. Tapi yang pasti, baik LBVS maupun SBVS, structure-based virtual screening, itu selalu memerlukan yang namanya validasi. Kita coba lihat yang structure-based atau disebut juga target-based. Karena yang dimaksud structure itu adalah struktur dari target. Nah, prinsipnya dalam structure-based virtual screening itu biasa yang metode yang paling sering digunakan adalah docking. Metodenya di docking, misalnya di Pyrex itu kita sebenarnya mendocking. Dan docking-nya itu biasa pakai orthodox final atau orthodox tools. Nah, karena ini structure-based, structure-based berarti kan harus kita harus memilih target, struktur target yang akan kita gunakan. Ketika memulai virtual HTS terhadap suatu target yang diperlukan, scientist biasanya memerlukan beberapa keputusan untuk memulai. Kartikular memilih, nah yang pertama itu memilih model struktur target yang digunakan dalam docking. Jadi keputusan awal, kalau kita mau melakukan SBVS, maka yang pertama, ya kita harus tahu targetnya mana, targetnya apa. Kita mau mencari obat untuk penyakit apa, kemudian targetnya yang mana. Kalau aku sudah ditentukan targetnya, oh saya targetnya AC, kita mau cari obat yang virtual screening untuk AC inhibitor misalkan. Berarti kita harus cari protein, struktur tiga dimensi dari protein AC yang baik, yang layak kita gunakan dalam virtual screening tersebut. Selecting protein, nah memilih struktur protein. Memilih protein, memilih struktur protein itu terutama sebaiknya protein tersebut itu ditentukan secara kristallografi sinar X. Jadi kalau kita misalkan nyari di database AC inhibitor, eh maaf, AC, jadi protein AC, Angiotensin Converting Enzyme, nah yang mana yang akan kita gunakan? Yang pertama kita lihat dulu metode yang digunakan dalam penentuan struktur tiga dimensi itu. Dan prioritaskan cari yang menggunakan metode kristallografi sinar X. Jika tidak ada yang menggunakan kristallografi sinar X, maka pilihan kedua baru ke enemar. Itu untuk pemilihan protein target. Kemudian, dari protein, setiap protein yang sudah dikristalkan dan ditentukan strukturnya, baik secara kristallografi maupun secara enemar, itu sebenarnya ada potensi error atau kesalahan. Kenapa? Nah, bagaimana kita menentukan senyawa yang errornya paling kecil gitu ya? Nah, biasanya bisa kita lihat dari nilai resolusi. Ini tadi metodenya sudah misalkan X-ray, kristallografi sinar X. Kemudian kita lihat yang cari yang resolusinya paling besar sebenarnya. Resolusinya paling besar itu duktinya, resolusinya besar itu ditunjukkan oleh nilai Armstrong. Nilai Armstrong itu jarak sebenarnya untuk ukuran jarak antar atom di dalam struktur tiga dimensi itu. Maka kita cari yang nilai Armstrong yang paling kecil. Biasanya syaratnya itu biasanya kurang dari dua Armstrong. Terima kasih telah menonton! Dalam struktur kristal itu bisa terjadi ada beberapa masalah diantaranya model yang tidak tepat atau tidak benar. Sequencing Error, kesalahan urutan. Ini bisa jadi misplaced sidechain, jadi posisi rantai samping yang tidak tepat, itu juga bisa terjadi. Jadi prinsipnya untuk SBVS adalah studi docking. Jadi prinsip-prinsip yang harus diperhatikan juga pada dasarnya sama dengan kita akan melakukan docking. Nah di bab kelima itu akan dibahas. Di bab kelima dari e-books ini itu membahas tentang farmacopor model untuk virtual screening. Model-model farmacopor dalam virtual screening. Kenapa farmacopor model itu tidak dimasukkan ke ligand-based atau structure-based virtual screening? Tapi dibahas dalam bab tersendiri. Ya karena farmacopor model atau model farmacopor itu bisa pada dasarnya bisa kedua-duanya. Bisa structure-based, bisa ligand-based. Bisa structure-based, ya berarti sama. Saratnya harus terbentuk adanya, ada struktur tiga dimensi dari protein target. Dari protein target yang berinteraksi dengan contoh senyawa yang memang sudah diketahui aktif. Misalkan kita ingin mencari screening AC inhibitor, ya kita harus punya data dari struktur tiga dimensi antara contoh inhibitor AC tadi, inhibitor AC dengan protein AC-nya. Nah, farmacopor model ini adalah definisi farmacopor. Sudah tahu ya. Farmacopor ini definisi terbarunya. Sebenarnya istilah farmacopor itu pertama kali diperkenalkan oleh Paul Early. Kemudian ini sekarang sudah definisi terbaru menyatakan bahwa farmacopor adalah rangkaian dari fitur sterik dan elektronik yang dibutuhkan untuk memastikan interaksi supramolekuler yang optimal dengan target biologis yang spesifik dan memicu atau memblok respon biologisnya. Itu dikatakan sebagai farmacopor. Jadi farmacopor adalah fitur sterik dan elektronik. Farmacopor model generation. Bagaimana menghasilkan model farmacopor? Start of the end, in other start of the end. Beberapa program untuk pemodelan farmacopor secara luas digunakan karena ketersediaannya dalam paket software komersial seperti DS Catalyst, Galahad, GAS, Ligan Squad, PACE, dan farmacopor modul OFMOI. Basically, ada dua pendekatan untuk menghasilkan model farmacopor tergantung pada ketersediaan informasi. Tersantung pada ketersediaan informasi struktur tiga dimensi dari target. Ketika struktur tiga dimensi dari targetnya ada atau diketahui, maka kita menggunakannya structure-based method. Structure-based method pemodelan farmacopor berdasarkan struktur targetnya itu menggunakan informasi tentang interaksi dari ligan dan protein yang diperoleh secara eksperimental. Metode berdasarkan struktur untuk membangun model farmacopor telah banyak digunakan dalam lima tahun terakhir ini. Farmacopor tiga dimensi, jadi model farmacopor tiga dimensi yang berdasarkan struktur biasanya diturunkan langsung dari kompleks ligan dan protein secara holistik. Halistik itu bisa cek, bisa cek ya halistik itu maksudnya apa gitu. Atau dari kalkulasi energi medan gaya. Biasanya dengan menggunakan ligan squat, jadi structure-based virtual screening dengan farmacopor model itu sebenarnya bisa dengan menggunakan ligan squat, bisa dengan menggunakan flap, bisa dengan menggunakan grid. Ini contoh aplikasinya. Bangun model, bangun modelnya dari struktur tiga dimensi protein dan ligan. Kemudian kalau yang ligan-based method, ligan-based method jika dilakukan menjadi pembangun model farmacopor jika tidak ada struktur tiga dimensi dari protein ligannya, maka farmacopor bisa dibangun dari ligan. Minimal ada satu senyawa saja yang sudah diketahui aktif, maka dia bisa jadi ligan dan kemudian kita membangun model farmacopor dengan ligan-based method. Software yang bisa digunakan pada ligan-based method itu ada katalis, galahat, gaf, ligan squat, moe, paste, jadi ligan squat itu contohnya bisa digunakan baik pada ligan-based maupun structure-based. Nah, itu membangun model. Limitation of ligan-based, ada keterbatasannya? Ya, keterbatasannya menurut saya memang lebih terbatas ya ketika bisa apalagi kalau senyawa yang diketahui aktifnya hanya satu. Kita tidak bisa menggambarkan sepenuhnya farmacopor yang berperan dalam interaksi dengan suatu target tertentu. Nah, ke validasi. Validasinya bukan hanya validasi farmacopor model, tapi juga validasi semua virtual screeningnya itu perlu validasi. Nah, validasi yang pertama itu dilakukan oleh terhadap database. Untuk mengevaluasi enrichment model farmacopor, diperlukan set aktif atau molekul inaktif untuk di-screening secara virtual. Jadi, untuk melakukan validasi virtual screening, kita itu harus punya satu kelompok senyawa yang sudah diketahui aktif dan kelompok senyawa yang sudah diketahui tidak aktif. Senyawa yang tidak aktif, kemudian kita screening secara virtual. Kebayang nggak? Ya, dalam validasi. Kita ingin membangun model farmacopor. Apakah model farmacopor? Jadi, gini. Kita sudah punya model farmacopor nih, atau sudah punya metode untuk virtual screening. Tidak harus model farmacopor ya. Pokoknya metode virtual screening. Nah, metode kita itu valid atau tidak? Kita harus menilai valid atau tidak. Nah, untuk menilai valid atau tidaknya, kita harus siapkan kelompok senyawa yang aktif. Misalkan kita, tadi targetnya kan AST inhibitor nih, kita mau mencari obat AST inhibitor. Kemudian kita berarti harus mengumpulkan senyawa-senyawa yang memang aktif sebagai AST inhibitor, dan senyawa-senyawa lain yang tidak aktif sebagai AST inhibitor. Sudah diketahui. Dapatnya dari mana sih senyawa aktif dan tidak aktif? Nah, senyawa yang aktif, senyawa yang aktif sebagai AST inhibitor mungkin mudah ya untuk ditemukan. Kenapa? Karena setiap orang menguji kalau ternyata hasilnya aktif, itu hampir selalu mereka publikasikan. Jadi, kita punya informasi senyawa-senyawa yang aktif sebagai AST inhibitor itu yang mana sih senyawa apa saja. Tapi senyawa yang tidak aktifnya dari mana? Senyawa yang tidak aktif kan tidak pernah dipublikasikan ya, jadi itu kesulitan. Nah, untuk mendapatkan senyawa yang aktif, itu salah satunya bisa tadi dari chamber. Di sini nggak ada yang nggak saya tuliskan. Misalnya di chamber itu, untuk dapat senyawa aktifnya, kita bisa dapat dari chamber. Ini ada chamber database. Nah, di sini kita bisa cari senyawa aktif. Senyawa tidak aktifnya ada nggak di chamber? Nggak ada. Nggak ada data senyawa tidak aktif. Kita coba. AST inhibitor. Oke. Nah, ini dapat senyawa-senyawa yang aktif sebagai AST inhibitor. Nah, kita ini, senyawa-senyawa ini kita bisa pilih dan kita jadikan sebagai senyawa yang aktifnya. Terus, tidak aktifnya dari mana? Nah, idealnya sebenarnya senyawa yang tidak aktifnya itu harusnya strukturnya itu mirip-mirip kayak gini. Mirip dengan struktur yang aktifnya. Struktur yang aktifnya, tapi dia diketahui tidak aktif. Nah, karena kita tidak punya data, tidak ada database yang menyediakan senyawa-senyawa yang tidak aktif, maka kita bisa gunakan yang namanya DUDE. Ada website namanya DUDE. Apa ya? DUDE DECOY. DUDE DECOY. Nah, disini kita bisa mencari data yang tidak aktifnya. Nah, misalkan kita bisa cari untuk targetnya. Targetnya, misalkan mau apa? Mau AC inhibitor. Angiotensin converting enzyme. Ini sudah ada. Ini sudah ada PDB-nya. AC, PDB-nya sekian. Kalian cek apakah ini benar dia berikatannya dengan inhibitor atau bukan. Kalau iya, maka bisa kita ambil senyawanya dari sini. DUDE mengandung 102 target, meliputi 38 dari target di DUDE. Ini adalah kelompok senyawa yang bisa kita gunakan sebagai pengecohnya atau sebagai senyawa yang tidak aktifnya. Nah, ini senyawanya. Ini bisa kita download. Nah, ini DECOY-nya ada 16.900. Nah, DECOY-nya bisa kita download. Nah, DECOY itu atau pengecoh. Nah, ini sebagai senyawa yang tidak, nanti kita gunakan sebagai senyawa yang tidak aktifnya. Nah, ketika kita sudah punya data senyawa yang aktif dan tidak aktif, kemudian kita running di metode virtual screening kita. Nah, harapan kita si metode ini harusnya bisa membedakan mana yang senyawa yang aktif dan mana yang tidak aktif. Kan kita tadi sudah punya nih, misalkan 100 senyawa yang diketahui aktif, kemudian 1000 senyawa yang tidak aktif. Kita masukkan. Nah, harapannya si metode kita itu bisa men-screening benar-benar ketika hasil keluar yang akhir, hit-nya yang muncul sebagai hit senyawa yang dengan scoring tertingginya itu adalah senyawa-senyawa yang memang sudah diketahui aktif. Harapannya seperti itu. Tapi, apakah benar seperti itu? Ternyata tidak selalu seperti itu. Ada kemungkinan, tidak mungkin lah, misalnya dari 100 senyawa yang aktif dan 1000 senyawa yang tidak aktif, dia sistem benar-benar bisa membedakan, oh benar ini 100 senyawa ini aktif, 1000-nya tidak aktif. Tidak bisa seperti itu. Nah, maka inilah, maka dilakukan validasi ini. Nah, dari situ. Dari hasil virtual screening itu, nanti kita bisa hitung dari tadi misalkan 100 senyawa, 100 senyawanya tadi, 100 senyawa aktif, 1000 senyawa tidak aktif itu ketika telah di-screening, kemudian kita bisa melihat nanti berapa sih yang positif palsu, berapa yang negatif palsu, berapa yang positif sejati, berapa yang negatif sejati. Tahu kan bedanya? Ya, kalau positif-positif sejati, berarti kan memang senyawa yang aktif, kemudian diprediksi aktif. Nah, itu berarti true positive, atau istilahnya true positive, atau positif sejati. Nah, misalkan tadi ada 100, ada 100 senyawa yang diketahui aktif, nah yang benar-benar dari 100 senyawa itu yang diketahui aktif berapa? Nah, misalkan yang diketahui aktifnya ternyata 65. Nah, 65 berarti 35-nya, 65-nya adalah true positive, negative, false positive, positif-palsu, selebihnya positif-palsu. Kemudian dari yang seribu, yang senyawa yang harusnya tidak aktif, berapa yang diketahui aktif, berapa yang terasa screening sebagai aktif, berarti itu false negative. Oh, salah. Jadi kalau true positive, itu berarti senyawa yang aktif, kemudian hasil screening itu benar yang dinyatakan aktif. Nah, kalau yang false positive, atau positif-palsu, itu senyawa yang harusnya tidak aktif, tapi hasil screening dia dinyatakan aktif, itu negatif, positif-palsu. Nah, negatif-palsu, false positive, false negative, atau negatif-palsu, itu harusnya adalah senyawa yang aktif, tapi di screening jadi tidak aktif. Kemudian kalau true, false negative, negatif-palsu, itu tadi harusnya senyawa yang positif, di screening hasilnya jadi negatif, harusnya positif, tapi negatif. Berarti ini negatif-palsu, kemudian ini TN, harusnya negatif, eh ini true negatif ya benar, true negatif. Bisa membedakan, jadi positif, saya ulangi, positif ini TP, TP itu positif sejati, positif sejati itu berarti senyawa aktif, di screening hasilnya positif. Kalau positif, kalau positif-palsu, itu salah. Positif-palsu, positif, tapi ini palsu, salah. Berarti sebenarnya dia adalah harusnya tidak aktif, tapi di screening jadi aktif. True negatif, true negatif atau negatif sejati, berarti memang harusnya senyawa yang tidak aktif, kemudian di screening jadi tidak aktif. Kemudian negatif-palsu, berarti adalah sebenarnya senyawa yang aktif, tapi di screening sebagai negatif. Nah, dari data negatif-palsu, positif-palsu, ini kita bisa hitung, bisa hitung nilai selektifitas. Suatu metode dikatakan selektifnya tinggi, kalau dia bisa membedakan yang positif di antara yang positif atau yang aktif dari yang tidak aktif. Maka bisa dihitung selektifitas itu TP dibagi TP plus FN. Ini selektifitasnya, kemudian spesifitasnya, diharapannya bisa membedakan mana yang negatif sebenarnya terhadap semua senyawa yang lain. Ini rumusnya, selain itu, selain spesifitas, selektifitas juga ada, ini namanya, yang lain ada akurasi, ini ada rumusnya seperti ini, ada akurasi. Nah, ini yang lain bisa juga dipakai. Kemudian ada enrichment factor, EF, ini hitungannya seperti ini. Ini ada rumusnya, TP per N, A per N. Oke, itu biasanya sih kalau saya hanya menggunakan selektifitas, spesifitas, kemudian akurasi, enrichment factor. Yang lain ditambahkan boleh. Selain itu, parameter yang berikutnya adalah kurva ROC, Receiver Operating Characteristic. Ini bentuk kurva ROC. Ini untuk menghitung AUC-nya. Oke. Oke, itu sekadar pengantar ke, sekadar materi pengantar ke virtual screening. Oke. Oke. Oke.